Welcome back Cuber! Sebalik lagi di Cubicle. Gimana tadi? Seru banget kan? Aduh gila ya, padahal gue pengen banget loh. Keren banget. Suing banget. Aduh, padahal nonton festival jazz, apalagi suasana ubud. Aduh gila, tenang-tenang kalam denger musik jazznya. Keren banget sih. Eh, tapi masih banyak juga suruhan yang lain nih Cuber. Jadi kalau lo pengen tau, langsung aja ikutin ya. Enggak, ikutin aja langsung nih. Silahkan kita. Oh iya nih ya. Terima kasih Nina dan Nadia. Nah Cuber, tadi kan kita udah jalan-jalan bareng dengan anak-anak Trophy Cube tuh. Ketempat-tempat yang hits di Bali. Terus kita juga udah pergi ke Ubud Village Jazz Festival. Nah sekarang gue bakal ngobrol lagi nih sama satu kiosus juga dari Trophy Cube. Yang ini dia punya project yang keren banget tentang fashion. Udah ada Denisa disini. Halo. Hai. Oh udah keren banget ini disini nih. Ini kan lo punya satu project namanya Ethnic One. Cintain dong gimana awal mulanya punya project ini? Jadi Gita dulu, kita berawal tahun 2009. Ini tuh bukan project gue pribadi, tapi project ibu dan anak. Jadi dari gue kecil tuh nyokap tuh seneng banget dibikin perintilan apa-apa. Dari mulai souvenir nikahan, apa segala. Tapi emang beliau pribadi punya passion sama tas gitu. Akhirnya waktu tahun 2009 kita lagi suka jalan-jalan ke daerah Nusa Tenggara. Dan disitu nemu kain-kain yang kain Indonesia, asli Indonesia yang bagus-bagus banget. Dan tenun-tenunan gitu ya? Betul. Akhirnya kita wah coba deh bikin project etnik gitu. Nah kemudian kita cobain awalnya kita jualan itu memang online sampai sekarang. Kemudian akhirnya kita buat apa ya kira-kira tematiknya, kita ketemu yang paling pertama itu ini adalah 100% handmade. Terus original dari Indonesia, authentic product juga, customized design. Jadi kita cuma buat satu tas untuk satu orang. Jadi kita punya sertifikat nih kayak gini, ini adalah Certificate of Ownership yang kita kasih untuk semua yang udah beli. Nah di sertifikat ini yang menunjukkan kalau tas itu ya punya lo aja satu-satunya ya di seluruh dunia. Kira-kira bisa gak sih? Coba buat atau gimana? Bisa-bisa. Gak sih. Jadi ini semua tuh dibuat sama kita emang campaign-nya adalah untuk empowering women. Kain yang kita beli bukan dari kulakan besar gitu ya di daerah Bali. Kali kita beli dari daerah-daerah di Nusa Tenggara, desa-desa terpencil, desa masing-masing. Yang bikinnya adalah ibu-ibu rumah tangga di rumah. Bahkan kita juga untuk yang bantu tim di sini itu adalah ibu rumah tangga yang asli dari desa Gianyar gitu. Jadi bener-bener lo dari awal banget dari kainnya aja dibuat sampai jadi sebuah tas itu penuh dengan pesan banget ya. Betul. Dari dan untuk wanita Indonesia. Keren banget. Boleh gak gue nyoba? Boleh, boleh, boleh. Ini aku udah bawa sebuah kendi ya dari ini ya. Jadi prosesnya awalnya sih kita pilih kain. Kita ambil satu ya. Nah ini nanti dalamnya tuh kita kasih busa dulu ya. Terus nanti kita kasih kain daleman. Nah terus proses yang paling lucu adalah untuk ngasih manik-maniknya nih. Ini kan banyak manik-maniknya. Macem-macem. Kayaknya kan lo pake kerang-kerang gitu ya. Lo ada rencana gak sih untuk, kan ini kan udah Bali kainnya udah lo pake. NTT, NTB udah lo pake juga untuk buat produk lo. Ada rencana gak sih untuk mengulik lagi daerah-daerah lain kain-kainnya pun banyak banget yang oke kan tenun-tenunnya tuh? Nah kita sekarang ada project untuk jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Cari kain di Medan dan lain sebagainya lah. Pokoknya seluruh Indonesia kita pengen ada satu. Baru nanti rencananya di tahun 2020 kita mau bikin bener-bener semua Indonesia tuh kita punya satu collection. Baru kita bikin pameran yang bener-bener tas dari seluruh kain di seluruh Indonesia. Dan tadi kan gue denger lo tuh udah banyak banget nih kayaknya udah project A, B, C, D pengen digedein lagi semuanya kan. Tapi kan gue udah tau kalo lo vokali satu band yang oke banget dari Bali. Namanya adalah The Sims. Gimana sih lo bagi waktunya gila lo udah ngerjain ini? Ada project pengen apa A, B, C, D sama band juga? Setelah lagi masih muda, masih produktif, masih single, belum berkeluarga, ya puas-puasin aja. Nanti ketika kita udah punya anak ya, bagai seorang wanita ya, kita udah bener-bener puas lah udah kemana-mana gitu. Nah ini udah bener gak sih yang gue buat? Oke lah ya untuk pemula ya, untuk newbie ya. Siap, luar biasa. Gita Kartini ganti dong. Empowering Gita sukses. Nah kalo gue atau Qbers nih pengen untuk dapetin ethnic one, kita bisa kemana tuh Dan? Kalo mau bisa langsung buka aja. Untuk ordering sih kita lebih banyak, katalognya lebih lengkap di Facebook. Tapi kita juga ada di Instagram. Sama lu bilang juga bisa ngirimin design sendiri. Betul. Nanti dibuatin kan ya. Apa tagline-nya tadi? Local Authentic Customized Design. Gitu lu bisa berkreasi di sini juga Qbers, nanti dibuatin sama ethnic one. Nah Qbers, tadi lu bilang gue bareng dengan Denisa. Nah gak kalah kan, banyak banget hal-hal yang bisa dikulik di Bali. Mulai dari tempat hits, anak muda kreatif, sampai dengan event musik yang keren banget. Gak kalah sama cube-cube lain yang ada di Indonesia. Dan sekarang kita balik lagi ke Nina dan Nadia. Hai, terima kasih kita. Selamat datang ke Cubers di Cubicle. Dan aduh. Hari ini tuh pokoknya spesial semuanya Bali tuh bikin kita kayak pengen langsung pergi gitu. Pokoknya hari ini temanya ngiri ya. Ngiri semua deh. Kita ngiri banget. Aduh. Nah makanya nih Cubers, walaupun hari ini kan temanya itu Cubicle Ghost to Bali. Tapi jangan sedih karena episode minggu depan masih akan serba Bali. Pokoknya masih jalan-jalan ke Bali. Kira-kira siapa yang berangkat? Nadia atau Nino? Atau bukan kita berdua. Atau mau dua-duanya? Tapi yang jelas semua pasti penasaran juga dong Cubers, siapa yang bakal kita wawancara di sana. Betul. Nah tapi ya harus selesai dulu ya kali ya. Iya udah dulu deh. Pokoknya anyway Cubers jangan lupa juga untuk terus follow instagramnya cubicle di atcubicle underscore net. Dan juga akses website kita di www.cubicle.id. Sampai jumpa di keseruan kita minggu depan. Gue Nino Kayam. Nadia Juliap Amin. Bye-bye. Bye-bye. Bila cinta perlu berkorban. Oh cinta untukmu cinta untuk semua dan masa depannya. Oh, untuk aku juga. Ku telah terlambau lelah Berilaku waktu sesaat Untuk membasu luka, untuk membasu jiwa Agar suci lagi Meskianya sehari Saat dia datang Rasa